Hari ini aku bikin cemilan yang enak banget dan disukai semua kalangan umur Hai semuanya, selamat datang di channel youtube aku Di video kali ini aku mau buat nugget ayam dengan bahan yang simple tapi tetap enak banget Mau tau cara buatnya? Tonton video aku sampai selesai Jangan lupa subscribe, like dan komen channel youtube aku Terima kasih Langsung aja disini, pertama kita siapkan chopper Kemudian disini bahannya aku sudah siapkan 400 gram daging ayam ini yang sudah aku potong kecil-kecil Disini kita chopper sampai daging ayamnya halus ya Seperti ini sudah cukup Kemudian langsung aja disini aku mau pindahkan dia ke wadah yang lebih besar Kemudian tambahkan wortel yang sudah diparut halus secukupnya aja Daun seledri secukupnya 3 siung bawang putih yang sudah kita haluskan Tambahkan 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap Kemudian disini tambahkan 3 sendok makan tepung maizena Atau tepung tapioca juga boleh ya Kemudian ini kita aduk Kita campur semua sampai tercampur dengan rata Kemudian disini aku tambahkan lagi 2-3 sendok makan tepung maizena Karena masih adonannya terasa lembek banget Aku tambahkan 2-3 sendok makan ya Kemudian ini kita aduk-aduk semua sampai tercampur dengan rata Seperti ini saja sudah cukup Kemudian langsung aja disini kita siapkan loyang Ini loyangnya bebas ya Kemudian disini kita olesi dengan minyak makan tipis-tipis Dan langsung aja kita taruh adonan ayamnya ke dalam loyang Yang sudah kita olesi dengan minyak makan Kemudian ini kita rapikan Kita padet-padetkan Menggunakan sendok Ditekan-tekan pinggir-pinggirannya Setelah dirasat sudah cukup Kemudian langsung aja mau kita kukus Sebelumnya aku sudah panasin kukusan Disini kita kukus dengan api sedang Jangan lupa tutup kukusannya Ditutup dengan serbet bersih Agar airnya tidak menetes ke dalam adonannya Setelah 20 menitan aku kukus Kemudian langsung aja kita buka Dan ini adonan nuggetnya sudah bisa kita angkat Dan disini kita biarkan sampai suhu panasnya berkurang Dan ini dia sudah aku keluarkan dari loyangnya Kemudian langsung aja disini Aku mau potong-potong Ini suhu panasnya sudah berkurang ya Tidak terlalu panas Masih hangat-hangat Langsung aja mau aku potong Disini aku potong kecil-kecil Tidak terlalu besar Jadi bisa disesuaikan Kalau mau potong besar-besar juga boleh ya Dan disini aku mau buat larutan dari tepung terigunya Seperti biasa Seperti biasa tepung terigu dan air aja kita larutkan Sampai dirasa kekentalan yang pas Kemudian kita masukkan ke larutan tepung terigu Kemudian kita masukkan ke larutan tepung terigu nugget yang sudah kita potong-potong tadi Kemudian dia kita taruh ke baluran tepung panir Kemudian langsung aja kita baluri semua nuggetnya pakai tepung panir Kemudian lakukan semuanya sampai selesai ya Setelah semua dibaluri pakai tepung panir ini dia hasilnya Kemudian langsung aja bisa langsung kita goreng Kemudian disini aku sudah panaskan minyak goreng Ini minyaknya cukup banyak Kemudian kita goreng di minyak panas Dan ini sambil aku bolak-balik biar matangnya merata ya Dan ini nuggetnya sudah matang Kemudian aku mau angkat nuggetnya Kemudian disini aku lanjut goreng sisa adonan nuggetnya Ini dia nuggetnya Sudah siap aku goreng Ini gak semua aku goreng Sebagian aku simpan ke kulkas Ini sebagian aja aku goreng ya Dan disini aku mau cobain Ini tuh lembut Lembut banget Arom ayamnya juga udah terasa ya Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh enak banget Lembut Ayamnya juga terasa ya Enak banget Wajib coba di rumah Ini recommended dari aku ya Ini makan satu juga gak cukup Apalagi dicocol pakai sos sambal enak banget Dan bisa juga jadi ide lauk di rumah ya Terus siap disurbu bocil-bocil Buatnya juga mudah Terima kasih sudah menonton video aku Semoga video aku bermanfaat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.